Intro Kisah ini merupakan lanjutan kisah Ramayana episode 75 saat proses Penyambutan pengantin telah selesai dan menyisakan kekecewaan pada KAI-KI Rama berkata mengapa harus ada persaingan dalam hubungan setrukna Dalam hubungan kita menang meskipun kalah Kita berkata itu sebabnya kamu berhak atas simbol kemenangan ini Sita kemudian memasang cincin itu di jari seri Rama Simitra berkata Sita kami penuh dengan kesopanan KAI-KI telah menyadarinya bahkan sebelum dia bertemu Sita KAI-KI hadiah itu Kamu ingin memberikannya kepada Sita KAI-KI berkata tolong bantu aku Simitra Kamu akan memberinya hadiah Simitra berkata tapi kamu sangat ingin memberikan hadiah itu kepadanya KAI-KI berkata Rama adalah putra Bagi kita semua tidak ada milikmu Dan milikku dalam suatu hubungan Pergi tolong memberikan hadiah ini padanya Semitra kemudian memberikan hadiah itu kepada Rama Dan Rama memasangnya pada Sita Semua orang memuji Rama dan Sita Tapi KAI-KI terlihat kecewa Di malam harinya Mantara berkata Burung Cuko terlihat sangat mudah tertipu Sedangkan burung gagak kelihatannya pintar Tapi yang terjadi selalu sebaliknya Burung Cuko mendorong Telur burung gagak keluar dari sarangnya Dan bertelur di sarang gagak Gagak yang polos berpikir itu adalah telurnya Tetapi ketika bayi menetas Dari telur yang lahir bukanlah gagak KAI-KI itu tidak salah untuk mencintai anak orang lain Tapi untuk itu Jika kamu berpaling dari keturunanmu Itu tidak akan membawa hasil yang baik KAI-KI Saat benihmu layu Bukannya bertunas Itu malah menyusahkanmu Apakah aku benar? Tolong dengarkan aku KAI-KI Daripada menunjukkan kehebatanmu dengan menghancurkan Masa depan Putramu Lebih baik menjadi egois Dan melakukan sesuatu demi kepentingannya Jika Seorang ibu tidak Menjadi logis Kalau mengapa dunia ini Menyembah seorang ibu KAI-KI Kamu telah memanggilku ibu Bukan Apakah kamu mendengarkanku? KAI-KI berkata Kirim pesan ke KAI-KI Aku ingin bertemu Saudaraku Yudajit Secepat mungkin Di sini di Ayodhya Mantra berkaranya Aku akan mengirim pesan Kesokan harinya Rama mengajak Sita berkeliling Ayodhya Dan berkata Keberanian nenek moyang Seperti Raja Haris Chandra Ragu Dilip Dan bagi rata Adalah alasan Kemuliaan Ayodhya Sita Sita berkata Kehormatan Penghormatan nyata Bagi mereka Adalah ketika Ayodhya sukses Dan kemakmuran Mencapai Ketinggian terbesar Di bawah bimbinganmu Rama berkata Bukan milikku Tapi kita Karena Sita telah bergabung Dengan Rama Sedemikian rupa Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkanmu dari Rama dengan cara apapun Rama ini dan perjalanannya akan menjadi tidak lengkap tanpamu Sita Dan dedikasi penuhku akan semata-mata untukmu Ayodhya kita juga begitu indah Sita berkata Keindahan suatu negara tidak dapat dipatasi ke taman air mancur atau sungai Tapi itu dibuat oleh rakyat dari negara itu Budayanya dan hubungan masyarakat dengan raja mereka Aku ingin melihat Ayodhya yang asli perahu Rama berkata Mari kutunjukkan kerajaan di seberang sungai Rama dan Sita kemudian pergi Kepedesaan di pinggir kerajaan Semua penduduk menyambut mereka Penduduk berkata kami diberkati bisa bersama kalian berdua Kalian terlihat seperti Prabu Narayan dan Dewi Laksmi Semoga kalian selalu tetap bahagia Tidak kalian terlihat seperti Dewi Gauri dan Prabu Mahadewa Setelah itu Rama dan Sita mulai berkumpul bersama penduduk dan makan bersama mereka Rama dan Sita melayani penduduk dengan rasa bahagia Rama berkata kami berterima kasih kepada kalian semua Atas cinta yang telah kalian tunjukkan Penduduk berkata kami berterima kasih kepadamu Karena kami dapat melihatmu Kamu tidak dapat datang ke Ayodhya untuk menyambutmu Rama berkata mengapa apakah kalian tidak menerima Pesannya Penduduk berkata kami menerima pesan dan undangannya Tapi kami tidak punya sumber daya Dibutuhkan perjalanan yang sangat panjang Untuk mencapai Ayodhya dengan berjalan kaki Rama berkata jika kalian melintasi Sarayu di utara Kalian dapat mencapai Ayodhya dalam waktu lebih singkat Penduduk berkata ada kendala dalam penyemberangan Sarayu ke arah itu pangeran Rama Mereka kemudian pergi ke sungai Sarayu Dan melihat kendala di sana Penduduk berkata apakah kamu melihat ini pangeran Rama Jalan menuju Ayodhya ini pendek tapi penuh rintangan Sarayu tenang sekarang tapi sungainya sangat dalam pada saat ini Dan ketika aliran air meningkat tidak ada seorang pun yang mampu menyeberangi sungai Sarayu Anak-anak muda entah bagaimana berhasil menyeberangi sungai dengan mengikat diri mereka dengan tali Tapi bagaimana dengan orang lanjut usia dan anak-anak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati